Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kebajikan Halo semuanya, perkenalkan kami dari kompok 17 Mata Kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat dari Angkatan 2022 Jadi, pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang langkah-langkah surveillance pada penyakit vilariasis Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri dari kompok 17 Yang beranggotakan Amanda Anissa, Aulia Setiana Damayanti, Fitriah Ayatel Kamaliah, dan Yayan Rosalinda Baik, dimulai dengan kita menjelaskan definisi surveillance Apa sih surveillance itu? Surveillance bidang kesehatan dikenal sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi kesehatan Baik perorangan maupun komunitas Surveillance bidang kesehatan dikenal sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi kesehatan Baik perorangan maupun komunitas Selanjutnya, ada tujuan surveillance yang pertama Untuk mengetahui gambaran status kesehatan suatu populasi masyarakat Kedua, sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan penanggulangan Yang akan diterapkan dalam suatu populasi tertentu Baik mengenai pola perilaku maupun tindakan preventif suatu penyakit Ketiga, untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kesehatan Keempat, sebagai bahan penelitian lebih lanjut Dan yang terakhir, memudahkan peraksanaan identifikasi masalah kesehatan di masyarakat Pengamatan Vilariasis Vilariasis atau kaki gajah adalah penyakit menular menahun Yang disebabkan oleh cacing vilarial Yang menimbulkan pembengkakan pada tangan, kaki, dan genital Penyakit ini menyerang saluran dan kelenjar getah bening Dan kemudian dapat merusak sistem dimfel Menimbulkan pembengkakan pada tangan, kaki, grandula mamae, dan scrotum Menimbulkan cacat sumber hidup serta stigma sosial bagi penderita dan keluarganya Menimbulkan cacat sumber hidup serta Di dunia yang menderita Vilariasis limpatik Dan sepertiga diantaranya mengidap infeksi yang parah Parasit Vilaria masuk ke tubuh manusia melalui gigitan nyamuk yang sudah terinfeksi Cacing tersebut akan tumbuh dewasa Bertahan hidup selama 6 hingga 8 tahun Dan terus berkembang biak dalam jaringan limpa manusia Kejala utama kaki gajah adalah pembengkakan di tungkai Pembengkakan juga bisa terjadi di bagian tubuh lain seperti lengan, kelamin, dan dada Kulit di tungkai yang bengkak akan menebal, kering, menjadi lebih gelap, pecah-pecah, dan terkadang muncul luka-luka Pengumpulan data surveillance penyakit Vilariasis melibatkan beberapa langkah penting Di antaranya, 1. Survei epidemiologi Ini dilakukan untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang bersiklatinggi terkena Vilariasis 2. Pengumpulan data keringis dari pasien yang terinfeksi Vilariasis Datanya mencakup rewayat medis, gejala, dan tanda-tanda penyakit seperti pembengkakan kaki atau lengan 3. Pengujian laboratorium Pengujian ini dilakukan untuk mengkonfirmasi infeksi Vilariasis 4. Survei nyamuk Mengumpulkan data tentang jenis nyamuk yang bertindak sebagai faktor Vilariasis 5. Survei penyuluhan Survei ini dilakukan untuk mengevaluasi tingkat pengetahuan masyarakat tentang Vilariasis dan upaya pencegahannya 6. Pengumpulan data geografis Mematakan kondisi geografis daerah yang terkena kasus Vilariasis untuk memahami sebaran geografis penyakit ini 7. Monitoring dan pelaporan rutin Menerapkan sistem pemantauan dan pelaporan rutin untuk memantau perkembangan dan penyebaran penyakit Vilariasis 8. Intervensi pencegahan Dengan mengambil langkah-langkah pencegahan seperti program pemberantasan nyamuk dan distribusi obat-obatan yang diperlukan pada populasi yang berisiko tinggi Pengumpulan data yang komprehensif dan analisis yang tepat sangat penting dalam upaya pencegahan dan pengendalian Vilariasis Data ini digunakan untuk memantau penyebaran penyakit, merencanakan program pencegahan dan pengobatan yang tepat, serta untuk mengukur efektivitas upaya pemberantasan Vilariasis Dengan melakukan surveillance penyakit Vilariasis, merupakan bagian penting dari strategi global untuk mengendalikan penyakit ini Analisis data adalah suatu proses atau upaya pengelolaan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk Berdasarkan laporan hasil nasional, riset kesehatan dasar RISKESDAS tahun 2018 menjelaskan bahwa rata-rata Vilariasis 0,8% secara keseluruhan dari seluruh wilayah Indonesia Melalui data yang didapat yang memiliki prevalensi Vilariasis tertinggi di Indonesia Yang pertama sebanyak 1,8% yaitu Maluku Posisi prevalensi Vilariasis kedua tertinggi diraih oleh Kepulauan Riau, Papua, dan Papua Barat sebanyak 1,4% Selanjutnya prevalensi ketiga tertinggi diraih oleh Aceh dan Sulawesi Tenggara sebanyak 1,3% Sementara itu daerah prevalensi Vilariasis yang paling sedikit di Indonesia diraih oleh daerah istimewa Yogyakarta, Sulawesi Utara, dan Gorontalo dengan presentase 0,5% Selanjutnya diseminasi informasi Diseminasi informasi adalah proses menyebarkan atau menyampaikan informasi kepada audiens atau masyarakat yang lebih luas Dengan tujuan untuk memberikan pemahaman, pengetahuan, atau pesan tertentu kepada masyarakat Agar mereka dapat memahami, mengingat, dan menggunakannya sesuai dengan tujuan yang diinginkan Diseminasi informasi merupakan salah satu langkah penting dalam kegiatan surveillance Diseminasi informasi hasil surveillance dapat digunakan sebagai dasar penyusun kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit Berikut kegiatan diseminasi informasi pada penyakit Vilariasis atau kaki gajah Yang pertama, kapalnya pendidikan masyarakat Yaitu melakukan sosialisasi atau penyuluhan menggunakan media promosi kesehatan seperti buklet atau poster Dengan materi edukasi tentang penyakit Vilariasis serta cara pencegahannya Lalu, membuat media sosial atau situs web khusus yang berisi informasi lengkap tentang Vilariasis gejala penularan dan pencegahannya Yang kedua, melakukan kerjasama dengan non-pemerintah dan organisasi kesehatan Untuk mendapat dukungan dalam diseminasi informasi program penyakit Vilariasis Yang ketiga, melakukan survei dan pemantauan terkait penyebaran penyakit di wilayah beresiko tinggi Penggunaan data survei ini untuk merancang program pengendalian yang lebih efektif Lalu, yang keempat, pelatihan tenaga pembantu eliminasi Vilariasis Yang kelima, mengadakan pengobatan masal Dengan program pengobatan masal ini dapat mencegah atau melakukan program pemberian obat mencegah masal atau POPM Vilariasis 2 kali dalam 1 tahun Berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk mendukung informasi Vilariasis yang telah kami jelaskan Kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh